Intro Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona di Masjid Raya Al-Masun atau Masjid Raya Medan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan oleh salah satu kelompok relawan Sumatera Utara. Sejumlah fasilitas seperti pagar, halaman masjid, dan juga kamar mandi, serta tempat sampah tak luput dari penyemprotan. Penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Raya ini dikarenakan selain merupakan sarana tempat ibadah, namun masjid ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karenanya untuk mengantisipasi penyebaran virus meluas, perlu rasanya untuk penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat umum seperti Masjid Raya tersebut. Melihat polisi COVID-19 ini juga ternyekas di Sumatera Utara, jadi kita sebagai setiar untuk menanggulang itu kita boleh kelihatan penyemprotan di tempat-tempat umum yang ada di Kota Medan. Kita laksanakan satu hari dua kali. Hari itu kita serahkan diusahkan di Masjid Raya Kota Medan ini. Masjid Raya ini kan ikonnya Kota Medan. Warga negara asing juga banyak berkunjung di sini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa terjangkitnya virus corona ini terutama dari warga negara asing yang berkunjung ke dalam negeri kita. Makanya kita jadikan di sini pusat sentral pertama. Yang kedua bukan hanya turis asing dari berbagai daerah yang ada di Indonesia juga berkunjung ke sini. Maka kita jadikan lagi di awal di sini sebagai penyemprotan. Sementara itu pemerintah Kota Medan semenjak Medan ditetapkan status siaga darurat telah menyiapkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk menanggulangan dampak sosial yang diakibatkan wabah COVID-19 tersebut. Terima kasih telah menonton!